Seni Ciki Buat krim kue Oh, aku paling suka bagian itu Buat dua garis miring dan gabungkan Buat dua garis melengkung di tengah Ayo beri garis tepi seperti ini Waktunya untuk keajaiban, ayo mau warnai Warnai api lilin dengan warna kuning Bukankah kue mengingatkan kalian pada hari ulang tahun? Warnai bagian atas kue dengan warna kuning Ayo gunakan sedikit warna biru dan oranya untuk lilin Warnai bagian bawah kue dengan warna oranya Kita hampir selesai Bukankah luar biasa menggunakan warna hijau untuk lilin? Ayo gunakan warna biru untuk krim di bawahnya Bukankah luar biasa Dan selanjutnya, ayo warnai lilin terakhir dengan warna merah muda. Juga beri warna titik-titik seperti ini. Tadah, kue kita sudah siap. Ayo makan kuenya. Hai anak-anak, ayo menggambar es loli yang enak. Dengan garis melengkung, gambarlah persegi panjang. Kemudian stik es krim. Gabungkan semua lengkungan, ya seperti ini. Sekarang es loli semangka. Sebuah segitiga, kemudian stiknya. Tambahkan biji-bijiannya juga. Mudah bukan? Untuk selanjutnya, gambar es loli yang enak. Dan stiknya juga. Tambahkan garis-garis. Dan selesai. Waktunya mengwarnai. Yang pertama, warna hijau. Kemudian merah muda. Ayo gunakan warna emas juga. Warnai stiknya juga, ya. Wow, sekarang yang berikutnya. Hijau dan merah untuk es loli semangka yang enak. Ayo warnai bijinya. Stiknya juga. Untuk yang terakhir, ayo gunakan warna ungu yang cantik. Dan biru langit juga. Warna emas. Dan warna merah muda. Dan terakhir, warna hijau. Jangan lupa stiknya juga. Bukankah ini sangat menyenangkan? Menggambar es loli berkilau yang enak. Subscribe dan tonton video lainnya. Seni Ciki Terima kasih. Terima kasih telah menonton video selanjutnya.